Pelajar SMP Negeri 42 Pademangan Jakarta Utara meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Korban tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepala saat terjatuh. Faton Rianto Sangkan, murid SMP 42 Pademangan Jakarta Utara meninggal dunia di lingkungan sekolahnya Senin lalu. Faton Rianto diduga jatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya pada Senin pagi di saat murid lainnya dan guru sedang menggelar upacara bendera. Murid kelas 9 ini mengalami luka parah di bagian kepala dan sempat dibawa ke rumah sakit Goja, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya korban itu dirawat karena kita dapat kabar korban tersebut juga di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit di Goja. Polsek Pademangan yang melakukan penyelidikan pada sasa sore mendatangi pihak sekolah guna mengetahui lokasi dan penyebab jatuhnya korban ke luar tembok sekolah. Pihak sekolah membenarkan jika saat itu korban bersama seorang temannya berada di lantai 4 sebelum akhirnya ditemukan tergeletak di luar tembok sekolah. Pukul sekitar pukul 7 ya kurang lebih itu saat kami sedang melaksanakan upacara penaikan bendera. Ini memang rutin kita laksanakan Bapak kami digabarkan di luar itu ada korban katanya dan saya pun sedang dalam posisi barisan di upacara tersebut. Ikut ikut menuju ke luar ternyata ditemukan ada anak SMP 42 ini posisinya sudah tergeletak di luar pagar sekolah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari teman korban dan guru namun hingga kini penyebab pasti jatuhnya Faton belum diketahui. Boca 14 tahun ini telah dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ainyus melaporkan.